Sementara itu di Mamuju Tengah, ular jenis piton ditangkap warga dari Gudang Penampungan Muatan Kapal di Pelabuhan Karondang, Desa Babana, kemunculan ular yang berada di dalam tumpukan karung jagung sontak gegerkan warga. Buru kapal Pelabuhan Karondang Mamuju Tengah yang melakukan bongkar muat sontak geger akibat kemunculan ular jenis piton yang berada di tengah tumpukan jagung di dalam gudang penampungan. Upaya penengkapan pun dilakukan dengan peralatan sederhana. Tak berapa lama, ular piton berukuran 1,5 meter tersebut berhasil ditangkap. Menurut warga, kemunculan ular kerap kali terlihat dengan ukuran bervariasi. Dihawatirkan kemunculan ular di lokasi tersebut masih akan terus terjadi sebab gudang tepat berada di bantaran sungai. Warga pun dihimbau untuk tetap waspada dalam melakukan aktivitas, utamanya para buru. Akibat dari kejadian ini, aktivitas bongkar muat sempat terhenti sementara. Usai ditangkap, ular dimasukkan ke dalam karung. Satu meter setengah. Satu meter setengah, Pak. Angkut di situ, mengangkut jagung. Keberadaan ular ini ada di mana? Di bawah susungan karung. Susungan karung. Memang sering muncul atau baru kali pertama ini? Wah, sering kali saya tangkap ini. Jangkang ular biawa sering ditangkap juga di situ. Kemunculannya ini diperkirakan karena apa ini, Pak? Ya, pengaruh tempat tercari-tempat dingin, cari makan juga. Oke. Berapa meter ini, Pak, ukurannya? Satu meter setengah. Satu meter setengah. Dari Mamuju Tengah, Wahid, AINews melaporkan.